Hai warga negara Indonesia di Malaysia berdesakan saat nyobos pemilu ya Allah antusias warga Indonesia ini perjuangan mereka loh untuk menyuarakan hak suara mereka sampai berdesakan seperti ini luar biasa sih ngeliatnya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ya Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua semoga sehat selalu ya dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya kali ini kita masih mau lanjutin rekuasaan dari teman-teman semua teks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di es Rizky ya jadi warga negara Indonesia ini ramai sekali ya teman-teman ya yang tinggal dan bekerja di Malaysia tentunya bagaimana suasana pemilu di sana ramai sekali yang antusias ya teman-teman ya warga negara Indonesia di sana susah aja kita nonton videonya Oke cuti umum sempena Tahun Baharu China tidak menghalang warga Indonesia menunaikan tanggung jawab melaksanakan undi awal sempena pemilihan umum pemilu 2024 undi awal pencoblosan juga di Malaysia masing-masing Kuala Lumpur Johor Pulau Pinang Sabah dan Sarawak Tingjawan di pusat dagangan dunia WTC Kuala Lumpur mendapati 233 bilik pengundian dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang Kadiran pihak polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengawal keselamatan dan lalu lintas melancarkan proses pemilihan rata-ratanya teruja pengalaman kali pertama mengundi dan menyuarakan harapan pemimpin Indonesia terpilih akan membawa lebih kemajuan kepada negara itu ramainya rasanya senang banget karena banyak orang yang masih mau mengundi atau nyoblos ya istilah Jakartanya karena banyak di Jakarta ataupun di sini yang suka golput atau tidak ingin menyuarakan hak pilihnya begitu semoga yang terpilih beneran dijalankan visi dan misinya dan semoga insya Allah bisa membuat Indonesia lebih baik lagi baik tapi ok lah alhamdulillah sampai sini ok memang teruk lah mula-mula memang teruk tapi alhamdulillah dapat memilih ok antusias ramai 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 betul betul pemilu ya Allah antusias warga Indonesia bagaimana itu sudahkah dihitung surat suaranya siapakah yang menang disana kita tunggu ya teman-teman ya berita dari Malaysia selanjutnya luar biasa ramai sekali ya Allah ya Allah tertip tertip teman-teman semua ya Allah ya Allah ramai sekali warga Indonesia di sana ya di malam ini ya Allah ya Allah yang akan membagikan pengalamannya saat kemarin melakukan pencoblosan selamat siang Mbak Renata gimana selamat siang mas baik Mbak Renata kemarin Anda melakukan pencoblosan di Gadung World Trade Center di Kuala Lumpur Malaysia lalu seperti apa kondisinya dari gambar yang tadi kami dapatkan tampak membludak seperti apa terutama antrean panjang hingga terjadi dan apa penyebabnya saya datang sekitar pukul 10.50 dan disitu memang antriannya sudah cukup mengular saya rasa memang kebanyakan karena antusiasme warga negara Indonesia yang berada di kawasan Malaysia terutama di Kuala Lumpur yang ingin memilih jadi ini antrean panjang itu dimulai dari pintu masuk kemudian ke dalam dan hingga akhirnya berdesak-desakan di dalam seperti ini sebentar menurut saya sih PPLN dan juga KBRI sudah berusaha untuk melakukan upaya karena kalau bisa dilihat disitu ada pagar pembatas dan juga rute yang seharusnya mengular namun lagi-lagi karena antusiasme begitu banyaknya warga negara yang ingin menggunakan hak pilihnya mereka sehingga kemudian mereka gak mau ngantri terus kemudian langsung berdesakan masuk dan mencoba untuk dapat tempat yang paling depan untuk memilih gitu sebenarnya baik berdasarkan data dari KPU sendiri tercatat DPT atau daftar pemilih tetap disana sekitar 223 ribu lebih dan apakah ini penyebabnya terkait dengan DPK daftar pemilih khusus yang juga beraktifitas disana dan juga baru saja pindah dan ingin melakukan pencoblosan sehingga banyaknya warga negara Indonesia yang ingin mencoblos pada kemarin tanggal 11 Februari mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya karena memang saya juga adalah salah satu yang menggunakan DPK tersebut karena baru beberapa bulan terakhir ini pindah ke Kuala Lumpur dan disitu memang saya bisa melihat bahwa ini tuh antusiasmenya sangat-sangat luar biasa sekali untuk warga negara Indonesia di Malaysia yang rela jauh datang ke Kuala Lumpur hanya untuk menggunakan hak pilihnya mereka jadi mungkin memang bisa dikatakan bahwa mungkin itu jadi salah satu penyebabnya cuman saya memang juga tidak terlalu tahu namun saya memang sendiri menggunakan DPK itu bersama beberapa rekan yang memang baru pindah ke Kuala Lumpur beberapa bulan terakhir dari situasi gambar ini Anda pada saat melakukan pencoblosan dan juga sebagai terdaftar sebagai DPK berapa jam rentang waktu pada saat Anda datang tadi Anda ceritakan pukul 10 dan selesai melakukan pencoblosan sebenarnya yang lama itu adalah antriannya jadi antrian dari pintu masuk depan hingga ke TPSnya sendiri memakan waktu kurang lebih selama 2 jam namun verifikasi datanya sendiri sangat cepat karena PPLN dan juga KBRI menyediakan sekitar 300 TPS dikalikan 2 karena ada TPS 1 misalnya ada A dan juga B jadi ada sekitar 600 orang yang membantu untuk memverifikasi data jadi proses itu sendiri hanya sekitar 10 menit kemudian kami digiring menuju TPS dan saya memilih menggunakan hak pilih saya sekitar 2 menit jadi totalnya sekitar 2,5 jam saya harus menghabiskan waktu untuk menggunakan hak pilih saya tapi terutama lebihnya karena antrian panjang yang mengular seperti yang bisa dilihat di video itu luar biasa loh perjuangan 2,5 jam untuk melakukan pencoblosan iya itu perjuangan hak suara terkait dengan DPK hingga saat ini apakah ada informasi para warga negara Indonesia yang kemarin akan melakukan pencoblosan sudah terpunuhi haknya atau ada juga akses terkait dengan berkurangnya atau kurangan surat suara dan lain sebagainya ada yang tidak bisa mencoblos? saya kurang tahu informasi tersebut namun informasi yang kami dapatkan dari teman-teman KBRI bahwa itu masih terus dibuka bahkan masih terus dilayani setelah pukul 6 sore pada saat waktu yang seharusnya ditutup TPSnya jadi mungkin bisa dikatakan juga pada saat waktu itu sudah terpenuhi semuanya namun saya juga mendapatkan informasi dari KBRI bahwa mereka masih akan membuka TPS maksudnya mereka membuka TPS di beberapa tempat lainnya di luar Kuala Lumpur jadi untuk yang di PWTC ini hanyalah kawasan di sekitar Klang Valley, Kuala Lumpur baik artinya upaya dari PPLN untuk mengakomodir dari antusiasme warga negara Indonesia di Malaysia sudah semaksimal mungkin mengakomodir warga yang akan ataupun telah melakukan pencoblosan pada hari kemarin 11 Februari di Kuala Lumpur, Malaysia terima kasih warga negara Indonesia yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia Francisca Renata telah berbagi bersama kami di Kompas dari jam berapa sampai disini? tadi itu saya sampai jam 11 karena kebetulan rumah saya di sebelah ini aja itu baru bisa masuk di antren itu ke jam 1 jam 1 baru masuk, aku ya, baru masuk dalam sudah berapa jam? sudah 2 jam luar biasa, antusiasme warga negara Indonesia ada berapa ngomongannya? saya sama teman saya berdua pencoblosan ya, pemilu 2024 di Malaysia, luar biasa saya kerja semangat untuk menyuarakan hak suara kita ya saya udah dari kuliah disini terus yang bekerja disini oke alasan yang dasarnya harus ke dalam mantri disini ini karena ya ini ke 5 tahun sekali ya 5 tahun sekali kita juga sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri semangat juga pasti ingin berpartisipasi lah dengan pengeluaran umum ini betul padat sekali ya Allah warga negara Indonesia di Malaysia TV, para calon pemilih berjejalan saat hendak memasuki TPS tidak hanya itu, antren juga tampak mengular di lokasi TPS ya Allah ramainya penat beratur dari jam 7.40 pagi tapi tak dapat memilih presiden sudah sampai TPS nama tak ada ada juga yang seperti itu ya teman-teman jadi nggak sempat bisa menyuarakan hak suaranya ya ya Allah ramainya rakyat Indonesia ini perjuangan mereka loh untuk menyuarakan hak suara mereka sampai berdesakan seperti ini luar biasa sih ngelihatnya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ya ramai sekali di dunia langsung di Malaysia hari ini dengan pengundian bermula dari jam 8 pagi hingga 6 petang dianggarkan seramai 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di negara ini dan berdaftar sebagai pemilih akan menunaikan tanggungjawab mereka di 6 pusat pengundian ramainya iya melibatkan pusat pengundian di pusat dagangan dunia Kuala Lumpur WTCKL membabitkan 222,945 pemilih Johor Baru 2,684 Pulau Pinang 5,375 Kekinabalu 2,811 Tawau 20,247 serta Kucing 2,988 ramainya Jumlah pemilih berdaftar di Malaysia adalah kira-kira 47.55% daripada keseluruhan 1.75 juta pengundi dalam daftar pemilik luar negeri di seluruh dunia bagi pemilu kali ini di WTCKL sebanyak 233 bilik pengundian disediakan bagi melancarkan proses pemilihan hari ini Duta Besar Indonesia ke Malaysia Dato' Harmono menjagakan sekitar 20% daripada 832.420 rakyat Indonesia yang mendekat di Malaysia akan menjalankan tanggung jawab mereka Jadi kita harapkan proses hari ini lancar proses tanggal 14 tahun akan lebih lancar Amin Tidak sampai 30% yang akan akan datang ke WTC ini You are somewhere in maksimum 20% Tetapi 20% itu saja itu sudah kita bicara 40 ribu voters itu kalau 20% Jadi untuk menghandle jumlah 45 ribu itu bukan yang sederhana juga Jadi kalau prediksi saya mungkin ada di 15-20% Pinjauan Estorawani mendapati rakyat Indonesia yang layak mula beratur di pusat pengundian WTCKL seawal jam 7.30 pagi Pihak berkuasa Indonesia dengan kerjasama Polis Juraja Malaysia PDRM turut berada di lokasi kejadian bagi membantau proses berkenaan Suruhanjaya Pilihan Raya Umum KPU Indonesia menetapkan tempoh bertenang selama 3 hari untuk pemilu 2024 bagi pemilihan presiden dan anggota legislatif bermula hari ini hingga 13 Februari sebelum proses pengundian di jadual pada 14 Februari Hai 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 mana suara makhluk Hai 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 kita akan menunggu ya teman-teman ya pengundian di Malaysia siapakah presiden terpilih terbanyak di Malaysia ya teman-teman ya luar biasa berika violence berika Tuan tidur komentar